Tutup sajalah tim sepak bola negara kita ini, buat apa beri dana itu ini, tapi prestasi seperti ini. Dari junior ke senior semuanya buruk. Jauhlah kalau mau dibandingkan dengan Indonesia, lagi pula kalau fam masih dipegang, memang akan terus seperti ini. Benar apa kata konten kreator Malaysia, sepak bola Malaysia jangan pernah dibandingkan dengan negara tetangga, sebab Indonesia dari U17, U19, U23 sehingga senior sudah lain levelnya. Lihat pemain keturunan Indonesia U16, Bakker, sudah cetak gol. Pemain keturunan U19 Indonesia, Jun Sarapen, lihat sampai kemana dia bawa Indonesia bermain. Kita saja ada pemain keturunan, tapi perang. Tak habis-habis gunakan pemain titipan, supaya anak sepupu sepapat bisa main. Entah sampai kapan mau sadar diri, pemain lokal emang tidak berbakat. Nasib dahas dialami oleh Malaysia U17 sebab mereka gagal mendapatkan kemenangan atas Uni Emirat Arab U17, sekaligus menempatkan mereka sementara berada di Curu Kunci. Dengan hasil ini, memaksa mereka harus bisa mendapatkan kemenangan telap saat melawan Laos, walaupun peluang Laos mereka juga tetaplah tergantung pada grup lain. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Seperti biasa, pemain kita lambat panas. U17 gagal, U19 gagal, U23 pun gagal. Malaysia coba kirim anak TK juga U6, siapa tahu bisa menang. Kalau gagal juga coba kirim U3 tahun, mungkin ada rezeki lolos ke Piala Dunia kali ini. Tutup sajalah tim sepak bola negara kita ini. Buat apa beri dana itu ini, tapi prestasi seperti ini. Dari junior ke senior semuanya buruk. Jauhlah kalau mau bandingkan dengan Indonesia, lagi pula kalau fam masih dipegang, memang akan terus seperti ini. Betul, Indonesia dari akar rumput mereka jaga, bukan tim nasional saja mereka fokus. Mereka pun mengoleksi pemain-pemain keturunan luar sana, mana mau pakai pemain-pemain lokal. Pemain keturunan ada, tak mau gunakan. Selagi midin ada, jangan haraplah pemain U17 hingga senior. Jujur, pemain junior kita memang kalah dengan pemain junior lain, hanya boleh berani AFF gunakan pemain muda. Selangor dan JDT sudah level Asia, tapi tak faham tim nasional U16, U19, U23, dan senior susah sekali. Ingat kata konten kreator Malaysia, mereka ini tak boleh bahas sepak bola dengan Indonesia. Sekarang ini dari U17, U19, U23, dan senior, mereka sudah berada di level yang lain. Alang-alang peringkat umur semua sudah gagal. Gagalkan saja yang ini, biar orang tua dalam fam itu sadar bahwa mereka ini sudah gagal, hancur tim Malaysia. Benar apa kata konten kreator Malaysia? Sepak bola Malaysia jangan pernah dibandingkan dengan negara tetangga, sebab Indonesia dari U17, U19, U23, hingga senior, sudah lain levelnya. Dari U17 sampai senior jadi pelengkap jadwal. Sudah susah kayaknya untuk lolos. Grup ini cuma 3 tim kalau menang lawan Laos 3 poin, terus kalau Uni Emirat Arabnya juga menang jadi 6 poin, kalau 3 peserta begini minimal juara grup. Semua kelompok umur Harimau Malaya tidak ada apa-apanya. Squad ABCD nggak senior maupun junior hancur lebur. Sudah beda level sama Indonesia. Aduh, sepak bola Malaysia sudah hancur. Satu saja kelemahan tak bisa mencetak gol. Pulanglah, bakatmu bukan di situ. Lihat pemain keturunan Indonesia U16, bakar sudah cetak gol. Pemain keturunan U19 Indonesia, James Rappen, lihat sampai mana dia bawa Indonesia bermain. Kita saja ada pemain keturunan tapi perang. Tak habis-habis gunakan pemain titipan supaya anak sepupu, sepapat bisa main. Entah sampai kapan mau sadar diri, pemain lokal memang tak berbakat. Biasalah di Malaysia, pemain titipan itu penting tak pandai main, itu nomor 2. Kumpulkan pemain-pemain berbakat dalam satu tim itu, tak ada masalah. Isu besarnya adalah exposure dan game time yang mereka dapat untuk prepare sebelum pergi turnamen besar adalah banyak turnamen dalam negara. Yang pasti sudah tentunya mereka tim paling kuat dalam negara dan pastinya menang soalnya bagaimana mau memaksimalkan potensi diri secara individual dan tim dan keluarkan mereka dari zona nyaman kalau lawan tim yang kurang kualitas berbanding mereka.